Kapal Baruna Jaya I terus melakukan pencarian lokasi pasti Badan Pesawat Lion Air JT610. Dengan menangkap pancaran gelombang dari Black Box, Baruna Jaya I akan terus mencari selama 24 jam penuh. Proses pencarian Black Box dan Badan Pesawat Lion Air JT610 terus dilakukan oleh Kapal Baruna Jaya I yang dibawa oleh BPPT dan juga KNKT. Jika tadi tahapan awal adalah memancarkan atau menyapu kawasan koordinat, titik koordinat dari hilangnya pesawat Lion Air menggunakan teknologi multi-beam. Kemudian selama menyusuri kawasan titik koordinat langsung turun menggunakan perahu karet untuk menyimpan pin locator titik-titik dimana saja yang diduga ditemukan objek-objek di bawah laut. Saat ini bahkan 24 jam akan terus bekerja, saat ini sedang menurunkan alat transponder yang digunakan untuk menangkap sinyal atau pancaran-pancaran frekuensi radio yang dipancarkan dari Black Box. Transponder ini diturunkan dan akan dipasang terus selama 24 jam sampai mendekati titik objek pancaran dari Black Box. Dan jika malam ini ditemukan titik pasi objek bawah laut, Black Box pesawat ataupun badan dari pesawat Lion Air maka akan diturunkan robot otomatis bawah laut, akan menyelam, kemudian akan melakukan pemantauan di bawah laut menjelaskan visualisasinya dalam format video untuk mengambil data-data lebih lengkap lagi. Rizky Renardi, Baru Najaya. Terima kasih telah menonton!